Oke guys, kita meski ke game yang pertama cuy, antara EVOS Legends melawan Bigetron Alpha Match pembuka guys ya Pas disini dia pake Joy dan Superken pake Fredrin ya PN sih kalau dikasih Franco OP banget sih guys Loh kan Fluffy ngeri kali Baru ya baru juga belum ada semenit guys ya Karena emang dari matchupnya juga dimenangin sama Terizla banget gak sih Revenge strike, kena cicilan-cicilan, tiraga armoni bakal cepet banget untuk bisa dipecahkan Ya dan bahkan gara-gara first blow tadi, liat Fluffy langsung amanin Rapid Boots Dia tau banget kalau nanti Super Sorizo bakal bikin Ice Queen 1 Dia tau persis bakal ada slow effect dari Blazing Duet yang ditambah dengan Corruption Side Makanya dia bikin slow effect reduction Agar apa? Agar dia tidak terkena banyaknya slow effect dari temen-temen bikin apa pak? Rapid Boots sekarang ya udah ada efek untuk bisa menanggul lagi slow effectnya dan Suri Juru Super Merino wait tarik lho walaah ride udah bang trigger juga guys ya Selamat dari area tersebut tapi sekarang P1 poin 8 poin 08 Wah ini dia grid Dragon Spear yang kalau misalkan kita lihat dari hero-heroni yang paling cocok menggunakannya kayaknya brands clean-clinis paling cocok untuk draft ini ya Hai iya untuk draft ini karena kalau misalkan kita tahu cloud-cloud 40 detik angkutnya lama sementara aku udah lumayan cepet hanya sekitar 15 detik saja itu moment speed tambahan selama 7,5 detik itu lama banget banget ngacir itu efek suppress winter aja 2 detik lama gimana ini tetapi sekarang lu tasnya yang dapet gas kekuatan camet memang agak beda guys ya gila super fin islo dah coba berat sikat nah rame banget guys ya oh oke tiga biget run tiga evos ya ini menarik sih ini sama ya tiga ingles tiga indo ya wey apa yang terjadi disitu ya tiga sama lah ya anggap tapi lagi dengan turtle yang tadi didapatkan Oh bahkan bahagia guys ya Arashi guys paling tinggi guys ya super fin walaupun sempet ada premobrat ya yang dibuka sama dikeluarkan dikeluarkan di super ken yang terjebak Fluffy walaupun dikeluarkan dikeluarkan di super ken yang terjebak ke Fluffy aman super ken kebangsi kebangsi jabrans wah gila jabrans begitu sakit ya temen yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari sepertinya walaupun sempat ada promo vrteh yang dibuka sama Dapet larihan dikeluarkan gelo-gelo supermoreno ala itu siapa fun strong sikap we untuk bisa mendapatkan kembali munculnya ke altar membuat kembali munculnya ke-2 ya lebih setup duluan karena fun strong yang punya punya pasif yang bagus banget dari Dresmite makanya ketika keluar shield berapa sedia bakal dapet dragon makin sulit lagi untuk menembakkan fun strong wih loh superkan yang dapet ini mencoba untuk masuk ke bagian depan mana tahu blot hannya bisa konek wih gila super Finn kelas sih kemarin pas lawan onyx flicker kedepan nggak kena mulu guys ya sekarang lawan dikasih kena logis kursinya dipastikan untuk cukup ya apalagi kalau kita berbicara bagaimana apa semua yang ready banget dan reproduksi tadi ngebantuin lagi exp dari teman-teman alfa walaupun tadi early game dikendalikan banget sama teman-teman dari posleden tapi gara-gara Tartal yang kedua inilah yang membuat pikiran alfa kejauh lebih unggul dan semula yang mengganti konsep permainan mereka mereka langsung mengubah permainan mereka untuk lebih berpikir super Finn se-eish karena lagi super Finn selalu hadir untuk melakukan pick-off yang begitu mahal harganya dengan air nook dan flicker ini harus ganti-ganti loh tuker tukeran doong ya tukeran demi saja ini beran satu kombonya aja ya untuk user dan juga Max men juga diaregon ya ampun apalagi maletiga tadi dia udah jadi endless battle dikeluarkan kembali Moreno mulai maju tapi ini yang sering terlihat untuk kipos legend mereka selalu kehilangan untuk dari otot parutnya duluan superkent woi sikat walah belum sampai disikat aja udah tubang guys eh dapet satu gila sih gila guys yang ditangkap adalah kliknya gila sorry Joe meledak lewe udah malah kesana ya atau umbang guys Hai menjadi upaya biasa hanya memberikan sedikit waktu tambahan saja jadi mahal banget ya tadi aja tuh bulan yang bisa diamankan oleh begini dengan atas yang berhasil mencuri ya menjadi mahal banget karena empat pria dari begini kenapa ilang plus outermi tarret yang makin nanti membuat dari pergerakan efek surprise dari superfine enggak berjalan maksimal karena vision akan lebih terbatas lagi ya ditambah teamfight barusan ya begini aku enggak siap sebenarnya untuk melakukan Bitcoin karena supermoreno belum menggunakan IMU nya jadi nggak akan ada yang dihancurkan dan ini adalah sacrifice dari superfine yang fliker coba untuk nahan atasnya biar gak bisa buka retribution dan sebenernya tadi ada satu persiakan Oke ujurisnya dia tapi dia udah tumbang dulu enggak terlalu banyak masalah utamanya adalah itu teamfight 4-5 dan yang dapetin turtle yang empat karena superfine dari tadi dia split dia main samping dari emblemnya aja kita udah lihat dia bawa breastfeed dia tahu kalau dia bakal kalah laning sama clean tapi buktinya dia dapetin dua auto-tarret di top dan dibatuhin superfine itu yang mengerikan ya sebenernya ini saken belum masuk ya dari tadi ya Nah tapi ada poin plusnya lagi Pak pulau karena supermoreno belum dapetin ultimate yang bagus artinya apa artinya e-foss legends bisa masih tipe sekarang sebelum supermoreno punya kot altar dengan IMU harusnya e-foss legends bisa memaksakan tipe itu terjadi ya tadi adalah momen dari blowhard yang begitu pas ya prof ya iya emang bener-bener ditahan retribusnya enggak bisa digunakan sehingga untuk pergerakan dari super Ken free banget Oke superkernya santuy dulu guys ya di gigit-gigit waktu bangsi wah altarnya guys agak telat ya superkern komabar udah 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 fullstuck lo is sikat waduh tetep-tepet siap-tepet yang lain juga udah langsung dihilangkan mereka pinggetron alpha mulai mendominasi dan ini adalah waktunya untuk super saken udah bisa ikut teamfight sekalinya dia ikut teamfight langsung dapetin double kill efeknya beda ya dan bahkan lihat supermoreno mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk IMU yang tadi dia curi untuk altar jadi teamfight selanjutnya malah e-foss legends yang harus berhati-hati kraid sekarang nggak punya ultimate dia harus menunggu terlebih dahulu karena cooldown ultimate dari parames ini lama banget dan sementara Lordnya akan muncul dalam 5 detik bikin alfabit sama setting fight divos Legends harus tarik ulur sekarang ini udah cukup di jetron juga memimpin dari segi duit ya cuma dari segi kill kaosnya Hai siapa yang bisa ngejalan main yang jauhnya Oke sprofino dengan menindominan Ice Hai banget nggak kepegang jadinya ya dan sekarang luvin eh dah ya wah gila sih guys lah Sorry Zul eh sorry Zul skarbet weh tas aja gila kelas guys ya kekuatan camat guys kemarin kan sempet camat lebih camat lagi malah si delar guys semua-semua memiliki efek yang pasti dan berkarya bikin alfa untuk kontes Lordnya kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Fluffy dan Vansrong pasti bakal bener-bener nahan di depan agar ya atasnya dengan Lord ini bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi lihat perbandingan goldnya dari bikin alfa yang unggul 1500 sekarang unggul 2000-an banyak langsung kejar ya dan ini bakal membuat bikin alfa makin kesulitan karena mereka gak bakal bisa menjalankan split push sekali split push super second bisa dipastikan dia yang paling penting Vansrong Vansrong wah udah jadi MMC gak asin sih nah kan ini tarutnya bakalan di push dulu sih ya jadi dia gak bisa dipanis dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar dan akhirnya pika pika berjalan dengan baik apalagi Lordnya ada di tengah boy boy biggatron alfa yang sekarang mereka harus mendefense lebih dahulu dan ini adalah kesempatan untuk Tivos legend udah paksa Tivos legend dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak ini dan inno tarat udah beruntuhan dan biggatron alfa hanya bisa bertahan dengan 3 best tarat dan 1 inno taratnya bawah yang emang udah mau hancur extra Sampai teknologi berjalan dan mereka semua masih berputar di atas kelas ya DMS ya begitu rasanya mungkin coba lihat langsung hilang sebar lho tadi mantul deh kan ada pasif juga dari quick draw itu double shot ke belakang-belakang dan nampaknya sebuah usaha untuk bisa melakukan split push dari supercam juga agak sedikit worry nih ya karena minimnya informasi dengan runtuhnya dari taret-taret ya iya dan kalau kita lihat dari komposisi first ladies mereka pick of it terlalu banyak sih onward itu juga maksain untuk nangkep satu pemain apalagi super sakit bau pirifai kalau pirifai nggak ready sudah bisa dipastikan ini kelautnya akan hilang secara instan Oke sumber serius masih main santu aja guys eh lavin waduh tubang guys dan mereka mulai lagi maju ke depan coba lihat atasnya mencoba ke atas-atas wah gila sih sikat lagak kena dikeluangkan begitu saja ada informasi yang udah diampil oleh EVOS Legends untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit ke depan dan bagaimana kita bisa lihat dari EVOS Legends mereka bener-bener coba untuk memlimitasi pergerakan dari bigotron alpha dikandangan cuy yang di pick off pertama kali dan tidak ada power stopper dari bigotron alpha itu yang dimanfaatkan oleh post legends ini battle mirror image nya sudah di standby kan mereka siap untuk defense lagi prof bigotron alpha dalam tekanan terus-terusan dan sudah pasti karena mau bagaimanapun lihat branch di belakang udah tinggal mainin pasifnya aja nggak bakal ada yang bisa menjangkau jarak dari branch kecuali kalau misalkan branch nya kena Ironhook dan itu pun caranya sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh teman-teman dari bigotron alpha mereka perlu flicker mereka perlu super sakit untuk jump in sekalinya super sakit jump in kalau nggak ada super fit nya santuy aja dia pasti bakal dimakan sama tas betapa pentingnya damage dari electrifying beat soretas karena memang tasnya oke Lord yang pertama cuy eh Lord kedua kok pertama gerakan yang mungkin disitu udah kita lihat ada perpisahan loh ada perpisahan yang tersebut antara cloud dan juga perangku ya dan ini mau coba untuk Hai belum malah fikraru dari amankar oleh jabran atau setidaknya dapetin objektif yang lain dapat sukses akan dapet terdapat loh gila tumpang loh di delegasikan untuk muda kelasnya di jalannya agak sedikit lama untuk bisa sampai ke arabesaret ya dan akhirnya dengan DPS yang dimiliki oleh latasnya santuy dulu ya dengan cukup baik dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditarik ulur dan bahkan di take over nih sama bigotron Alpha yang lagi pegang kendali oke masalah utamanya adalah tas nggak bisa megangin Lordnya ya karena dia bukan hero yang memang ditugaskan untuk durability di kontes Lord tapi dia bisa untuk mencuri Lord ini sayangnya bigren Alpha dia tahu yang harus dilakukan mereka bakal tarik ulur Lordnya mereka bakal reset reset Lordnya demi tujuan apa agar nantinya Evos Legends ini yang bakal terpituh untuk melakukan timpah di area Lord atau bigren Alpha yang bakal start untuk pit-off duluan karena mereka dalam posisi yang terpisah tiga dua melawan empat satu dan ini mulai ke distrek ya balik lagi dengan adanya tas sebagai jungle dia nggak bisa megangin di atas sana ada super sakit yang ngepus loh guys ya ini Evos jangan sampai bertambah untuk kesekian kalinya guys ya harusnya melakukan adanya dorongan juga nih Minion yang sudah dilakukan oleh super sakit diarah top lane bahkan super sakitnya ini nggak sendirian terus dia selalu bisa diikuti dengan adanya seperti yang bisa aja melakukan adanya pick-off siapapun yang nanti akan berada di depan hai oke adu makro disini udah terlihat banget ya bagaimana pola mereka untuk menghantarkan web ini mereka mengganggu lagi waduh diganggu edi waduh di reset lagi guys finn astaga fun strong waduh super ken iya Fluffynya sadar sih disana apalagi super ken nggak punya retri guys tapi XPS super ken banget banget ya super ken ini masih berada di depan loh dengan SB yang terlalu banyak ini dikit lagi loh dikit lagi super ken super ken nggak bisa sih sikat lah tas malah tubang guys udah penalti zon super seri zon super ken punya retri dapet seharusnya super ken nah kan branch dapet di moreno Fluffy wah gila Fluffy waduh tubang guys gila 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 GG guys sakennya udah full item guys dapet loh peladihan super finn tapi Christ memiliki pasifnya cukup banyak pasifnya cukup dia berhasil untuk bangkit kembali dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan dan ada gua item baru guys ya yang di amankan oleh dragon spire ya untuk nanti bisa memberikan buku ketambahan tapi buat sekarang oke berat ya mulai dengan spiak-spiak bukan spiak soalnya juga luar biasa loh headway 1p1 situation tadi berhadapan langsung dengan moreno yang menggunakan magical damage masih bisa dimenangkan super finn megawal 9 0 dead ya ini beneran posisioning yang sangat-sangat aman juga dan dapatnya Biggerna Alpha nggak mau berhenti untuk bisa melakukan pressure 2b fan yang terpisah dari evos legends mereka cukup kuat pastinya dari segi durability kalau misalkan nantinya dari Biggerna Alpha ini bakal coba untuk maksat tim fight tapi dengan ada yang keunggulan dari pickoff dan juga Lord yang didapatkan ini goldnya udah mulai ngeswing lagi untuk begining talker udah dewan kena super sekian berarti ada yang dijual desa entah jual sepatu mungkin dari yang bikin alfa unggul kegeser kayak lalu selanjutnya gara-gara sama kalet bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan gara-gara God leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ketatakan salah satunya iPhone sejenis mereka memperhatikan juga top lane top lane yang udah mulai bener-bener hancur perlahan apalagi gara-gara efek split push dari cloudnya super saken dan kalau kita lihat sekarang posisinya super saken lagi-lagi menjalankan tugasnya sebagai laner agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari bikin alfa yaitu adalah split push oke split push yang memang harus diantisipkan tapi right sudah selesai dengan sebuah divine blaze-nya untuk update match nantinya dan berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh begatron alfa dan temponya kembali low riset kembali yang udah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya Lord yang ter-evolve dan ini dia skill hit rate waduh 10 dari 26 dia 10 dari 26 dengan 38,46 persen lumayan 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 karena mau bagaimanapun ini adalah hero power dari diri dan pusu berada hampir aja hampir aja bisa banget satu Ironhook yang sudah dikeluarkan oleh ini dan ini berbahaya banget kalau Lord info beser aja yang kena pick-off di saat Lord info kali ini sudah muncul set-up udah mulai dilakukan dengan adanya power Janger Fighter yang dimiliki oleh Super Ken udah jadi satu sandbag di depan untuk bisa nahan dan narik ke arah samping dari begatron alfa masalahnya draftnya ngedukung banget buat begatron alfa tingkat di arah Lord karena bakarna ini Superfin dengan Frankonya dia bakal ngejawab pas dengan retribution yang dia miliki ditambah kita tahu sendiri Fredrin mainin skill satu retribution itu udah kalkulasinya ada rumusnya untuk oke lepan strong Superfin eh duh aduh Superfin Flicker eh tapi tuh banget tuh superkart banget sih ini sebuah immortal ya yang tadi sudah dimiliki juga oleh Superfin dengan dia tidak berhasil untuk di pick-off dengan adanya satu pergerakan kita stas-tas pohoho Moreno dan tas sudah terbuka dari tri-fying bitsnya Oke Superkin kehilangan dari orang yang dimiliki krat mulai maju ke bagian depan akan kami kalau sudah berani kan dulu eh lo superkart yang dapet ala eh Flavie Flavie super second matubang superkart wah immortal guys wah superkart yang matubang waduh 3 lawan 5 cuy supermoreno padahal punya IMU ya memang tapi tadi ditahanan memang terlalu jauh juga dan sekarang Lord pun didapetin tapi bosnya eh dikasih enggak sih mereka berfokus untuk manjurkan besi waduh masa yang mereka mundur sih sekarang buat teman-teman dari infos Legends Lensai mereka udah dapetin base yang ada di bawah ini best art yang mahal banget harganya setidaknya kalau bisa harus di limit mereka pulang sekarang juga karena ada Lord evolve dan nggak boleh diremehin karena mau bagaimana fun strong dia untuk tower bakal tinggi banget harganya Oke ada dua best art karena udah dihancurkan Lord juga bisa ditahan profit-superfin superfin siapa zaman guys sangat sangat untung wuis sambil aja gameplay dari infos Legends yang suka banget main ke arah 20 menit ke atas 20 menit ke atas Boy Boy dan nggak cuma itu kenapa aku bilang untung karena lihat Lordnya posisi Lordnya sekarang infos Legends kebantu banget malam mereka yang bisa spikus mereka bisa manfaatin superminion dibatang lain karena kebetulan infos Legends restart dibawahnya masih terbuka dengan masih aman cuy juga ada orang jadi nggak bisa di split push menit 21 ya gila ini mau dibawah sama menit berapa cuy tapi berani nggak untuk menuju karabawah lawan superminion dan lebih lama lagi untuk kelihatan perlu Черindako pesawat kan Bung eh dah beberapa The bad message terkreatnya itu bang super jaki tepuk tuh pembakuan ド rata iya lah Moreno mohon awareness 2 2 4 ya mana bisa bro tidak tuh orang terdepak waduh dong strong s-perfim wawang serong itu banget eh dafian tubang lah besok besok gila Waduh kalau segesa warnanya dipenangani posges gigi 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 kelas besok 3-series guys gua harap ada tiga game sih oke lah kita next game yang kedua guys bye bye